Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam anjing asik teman-teman semuanya di video kali ini saya mau membahas gimana caranya memakai mesin hotdress ini ya yang pertama adalah ini karet sponknya oh iya yang pertama adalah dari awalnya kompornya itu disetting ke angka 3 ya kompor listrik jadikan kalau pengaturan yang penting ini kalau kompor listriknya itu di mungkin beda-beda ya disetting ke 50% setelah disetting ke 50% lama pemanasan plat ini ini kebetulan sudah panas karena saya pakai tadi saya membahas aja dari awal lama pemanasan plat itu dari 30 menit sampai dengan 40 menit tergantung ketebalan plat setelah itu jangan lupa karet sponknya ini ya karet sponknya double ya atas bawah dua lapis itu di press sampai panas pokoknya waktu menghidupkan kompor ini karet sponknya langsung di press ya teman-teman ulangi lagi ketika menghidupkan kompor karet sponknya langsung di press jadi nanti ikut panas semuanya ketika sudah panas sudah 30 menit 40 menit baru bisa digunakan nah ini kebetulan sudah panas ya kita langsung saja gunakan sebentar ini saya mau nyetting kameranya dulu biar enak ini sudah saya buatkan tatakan ya buat menarik maju mundur jadi lebih enak nah ini ya ini sudah panas nah ini jadi ini kan ini masih kecil ya saya belum beli yang besar nanti kapan-kapan ini yang bawah yang gede nih jadi pemanasnya itu cukup satu aja karena ini sudah panas atas bawah pemanasnya cukup satu nanti hasilnya lihat sendiri oke kita pasang foilnya ini foilnya sudah saya potong-potong saya menggunakan foil yang rumput nah ini siapkan disini ini suhunya sudah maksimal ya suhunya kalau tidak salah ini sekitar suhu plat ya ukurnya suhu plat karena saya belum ada apa timer apa belum ada layar indikator untuk suhu cukup di filling aja yang penting sudah pas ini suhunya kira-kira sudah 100 derajat di plat kemudian kita setting ini saya pake yang saya press adalah micro jig setting dulu oh iya sambil menunggu ya yang selanjutnya adalah teman-teman kalau belum ada timer otomatis bisa pakai HP stopwatch HP ya HPnya dibuka nanti buat stopwatch kalau udah kayak gini nih foilnya ditutup seperti ini nah kalau sudah seperti ini dipaskan kalau sudah ditutup oke sudah tutup pakai balok ini baloknya tebal ini kemarin dapat dari batang oleh-oleh pas mancing dikasih kalau sudah dipaskan terus kita press nah kalau micro jig ini settingnya adalah 2 menit ya teman-teman ulangi lagi untuk micro jig settingnya adalah 2 menit kalau sudah gini teman-teman bisa setting ke nih di setting ini saya pakai 2 menit 2 setengah menit 2 setengah menit 2 setengah menit aduh kok alarm nah ini 2 setengah menit ya mulai tunggu sampai nanti kalau sudah 2 setengah menit baru kita angkat sambil kita nunggu mungkin kita bisa motong-motong foil atau ngapain ya oke nanti kita lanjut lagi ini sudah beberapa sampel yang sudah jadi sempurna ya tidak ada cacat hanya sejak kotor sangat sempurna ini di kamera kelihatan apa enggak ya tidak busem tidak gosong tidak ada yang cacat oh iya nanti saya membahas juga cara menggunakan foil jepang ada banyak teman-teman yang request gimana caranya menggunakan foil jepang karena foil jepang itu terkenal susah gampang-gampang susah itu sebenarnya gampang mas bro kuncinya adalah declare nanti saya jelaskan di video berikutnya ya nanti saya bahas tuntas masalah foil jepang kenapa tidak mau menempel dengan sempurna nanti saya jelaskan jadi ini masih menunggu 1 menit lagi ini blanknya yang sudah dicat clear padahal ini clearnya belum ada sehari nih tadi alhamdulillah bisa kering total bisa kita langsung foil nih padahal saya ngecat tadi siang ini malem belum ada sehari belum ada 6 jam ini mas bro sudah bisa di langsung di langsung di hotpress ini udah pesanan dari orang bali juga udah mudah nonton ya om biar kita sharing-sharingan di youtube om ini udah keras belum ya masih empuk nih yang bawah masih empuk yang atas udah keras kayaknya udah beberapa yang saya pakai oke ini udah mau mendekati oke ini udah 2 menit lebih bisa kita angkat setelah kita angkat setelah 2 menit lebih kita angkat oke ini dijamin gak ada yang sempurna ini kalau sudah kita angkat baloknya diangkat dulu udah oke alarm sudah bunyi jadinya seperti ini mas bro sangat sempurna ya kita buka oke mari kita buka bentar ini gimana ya oke teman teman mudah mudahan gambarnya jelas ya ini malem malem soalnya oke geser sini yang terang geser sini yang ini kita buka dari sini oh sebentar karetnya sambil dipanasi biar bisa dipakai lagi oke bismillah tuh tuh bersih tuh bersih settingannya 2 menit tuh bersih tidak ada percak yang nempel pekas-pekas ya sempurna settingan pemanasnya 2 menit setelah itu tuh sempurna nah mudah mudahan jelas ya gak ngeblur nih nanti saya ada ada contoh juga yang lain kalau ini ngeblur nih sempurna sangat sempurna mas bro oh ini udah titik pekas titik apa ini tadi kayaknya kotoran nih gak apa-apa ini sangat sempurna oke nah oke nah sangat sempurna mas bro tuh pembeling banget kayak premium nih hasilnya sangat sempurna hasilnya sangat sempurna tidak ada dajat sama sekali jadi kemudian jelas di kamera ini saya angkat kalau temen-temen ada yang mau pesen mesin press bisa kontak saya saya tidak masang harga ya saya masang jasa aja nanti untuk bahan-bahan saya kirimkan semuanya nota-notanya yang penting harga sepakat nanti saya buatkan jangan lupa DP DP wajib karena saya bukan pabrik saya hanya menerima jasa aja ini dia jatuh ini sangat sempurna mas bro tidak ada percak settingan apa settingan timer nya 2 menit ya sempurna sekali kalau untuk jik-jik besar juga sama mungkin temen-temen bisa tambahin aja sampai 3 menit ya kalau jik besar kalau jik besar itu kan dia butuh proses yang lama untuk memanasnya sempurna sedang recet sempurna sekali 3 menit settingan nya ini jik 50 gram bersih tidak ada voil tersisa ini bersih mas bro sempurna sempurna sekali tidak ada lecet ini sangat sempurna semoga bermanfaat video ini teman-teman semuanya saya udah hormat klik like buat teman-teman yang suka video ini semoga bermanfaat jika mau ditanyakan silahkan komentar di bawah sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati